Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas cara membedakan jenis kelamin ikan diskus jantan dan betina. Mungkin masih banyak yang belum tau secara fisik gimana jantan dan betina itu, jadi tolong disimak video ini sampai akhir ya. Hal pertama, sebelum kita breeding ikan diskus, kita juga harus mengetahui apakah ikan tersebut betul-betul pair, yang berarti 1 ekor jantan dan 1 ekor betina. Kita harus membedakan jenis kelaminnya sebelum dipisahkan ke 1 tank breeding. Berikut ada beberapa ciri-ciri cara membedakan secara fisik. Umumnya pada diskus jantan dapat dilihat dari 2 poin saja, yang pertama fin atas dan fin bawah lebih lebar dibandingkan diskus betina, Yang kedua, dari bentuk kepala agak sedikit jenong atau menonjol ke depan. Untuk 2 poin tersebut sudah sangat kuat untuk mempredisikan bahwa ikan tersebut adalah jenis kelamin jantan. Untuk diskus betina, bentuk fisik lebih oval dan bulat, sedangkan untuk fin atas dan bawah lebih tertutup ke bagian ujung ekor. Dan satu lagi, untuk diskus betina biasanya saiznya lebih kecil dibandingkan yang jantan. Selanjutnya, saya coba menampilkan diskus jantan jenis Marlboro. Kita bisa membedakan dari poin yang saya jelaskan sebelumnya. Kita dapat dilihat dari geometri atau bentuk fisik dari ikan tersebut. Mungkin cuma ini saja yang bisa saya serik untuk tips membedakan diskus jantan dan betina, agar kedepannya teman-teman juga tidak salah pair untuk coba breeding. Dan mohon dukungannya juga untuk channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, guys.